selamat sore, balik lagi bersama Qt hari ini IHSG ditutup menguat setengah persen ke level 6651 setelah sebelumnya tes support atau neckline di area 6617 kalau melihat dari hourly chart dia berusaha untuk main ke atas si alligator lagi, yaitu ketiga garis biru, merah, dan hijau ini kalau melihat dari daily chart masih cenderung aman, masih uptrend lah, soalnya masih settle di atas ke tiga garis tersebut yaitu lips, teeth, dan jawenya yaudah itu dulu pembahasan si komposit kita lanjut ke pembahasan sahamnya pertama, ada AC AC boleh dipantau kalau misalnya break ke atas 6250 bisa menjadi acuan average up dan update trailing profit ke 6050 kedua ada asa asa hari ini break ke atas 3500 which is aman cut lossnya ada di 3360 yang tadi sudah beli untuk target terdekatnya ada di 4000 auto mencoba untuk break ke atas 3310 kalau pun memang break kemungkinan target berikutnya ada di 1450 bbhi lewat bbyb kemungkinan target berikutnya ada di sekitaran 2200 kalau pun 2200 tertembus target berikutnya ada di 2500 lanjut ke bfin bfin intinya masih boleh di hold selama 975 tidak tertembus ke bawah untuk target resistennya itu yang paling dekat ada di sekitaran 1150 semoga masih bisa lanjut bgtg atas target kita yaitu di sekitaran 258 kalaupun 258 tertabrak atau tembus kemungkinan target berikutnya ada di 300 sampai 306 setelah bgtg kita punya bird bird ya 1600 nya tidak berhasil tertembus area take profit kedua kita kalau pun memang dia koreksi untuk acuan support terdekatnya itu ada di 1475 secara keseluruhan melihat dari trend khususnya di daily chart masih cenderung uptrend sampai saat bnba break ke atas 3320 tinggal kita cari extension 127 nya dimana ada di 4.000 127 nya 161 nya ada di 5.000 semoga masih bisa lanjut oke pendekin lagi oke bnii lewat bola lewat brpt kalau gak salah di video tanggal berapa di bulan apa sempat dibahas kalau misalnya dia break ke atas 955 boleh dibeli cut loss ada di 935 hari ini dia break ke atas 1000 seharusnya boleh average up terusnya trailing profit nya di ubah bukan trailing profit sorry cut loss nya diubah ke 955 jadi break even seenggaknya walaupun break even sudah bebas resiko yang pegang brpt dari beberapa hari yang lalu beberapa minggu yang lalu bsde masih aman mendekati target kita di 1225 btps kayaknya belum ada yang enak untuk trading nya atau open new positions lanjut DGK DGK dia emang sempet tembus 170 terus candle hari ini ditutup pinbar atau shooting stars tapi gak apa-apa secara keseluruhan masih cenderung aman untuk buka posisi barunya sampai saat ini belum ada yang enak kita lihat konfirmasi pasar kayak gimana selanjutnya walaupun emang dia masih lanjut target berikutnya ada di 210 mtc mtc ya dia rebound setelah tes entry kedua kita di 1885 walaupun emang dia lanjut break high kemungkinan target selanjutnya ada di 2240 era masih boleh di hold sama seperti kemarin cut loss ada di 625 film kita tes target ke 2570 walaupun emang dia lanjut kemungkinan ada di 615 gak begitu jauh dari level sekarang 615 tertembus selanjutnya ada di 715 INKP INKP kalau misal sudah ada yang punya barang boleh pasang trailing stock di 8300 terus kalau misalnya dia tembus ke atas 8900 bisa consider untuk average up untuk neckline atau support terdekatnya atau entry terdekatnya di keadaan sekarang yaitu ada di 8475 jadi kalau misalnya opening besok masih boleh dibeli sebenarnya terus setelah INKP kita punya ISSP ISSP dia break lho 460 take profit kita cari entry point dimana lagi LPPF ya tes resisten 4360 sampai 4500 lihat 15 menit kalau misalnya dia tembus ke bawah 3990 boleh take profit dulu setelah LPPF ada MCAS MCAS seperti pembahasan kemarin 12000 merupakan area support dan sampai saat ini masih ke hold oleh level tersebut kayaknya masih boleh di hold selama 11400 nya gak tertembus MDKA masih aman di hold aja dulu MNCN nya masih aman lah target masih sama seperti kemarin MPMX kita target selanjutnya ada di 880 PNBS oke nah ini PNBS kemarin kita kena cut loss di 88 sejak dia tertembus batas cut loss kita belum ada yang enak untuk re-entry nya lagi kayaknya kita tunggu konfirmasi pasar kayak gimana selanjutnya Prodia Prodia sebenarnya belum ada yang enak untuk entry nya Paku on kita kita masih menunggu kalau misal ada daily candle ditutup di atas 545 sebagai acuan average up nya masih boleh dipantau rals masih cenderung aman lah oh oh iya kalau misal melihat dari 15 menit nya untuk opening besok kayaknya boleh dipantau kalau misal break ke atas 790 cut loss nya ada di 700 Sido 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 ya masih cenderung aman target nya ada di 960 SMDR dia break low 920 tadi udah sempat di call untuk taking profit dulu soci belum ada yang enak srtg seperti pembahasan kemarin aduh kalau misal dia break ke atas 2220 boleh dibeli cut loss nya ada di 2120 kalau misal sudah ada yang beli hari ini di hold aja dulu gak apa apa ssms belum berhasil break ke atas 1190 kayaknya kita masih mencari konfirmasi pasar masih wait and see lah intinya mencari wins masih cenderung aman targetnya ada di 187 cut loss nya belum ada perubahan masih di 158 jadi hari ini kita cuma ketemu asa masih boleh dibeli opening besok terusnya rals ya rals bib 790 cut loss di 770 yaudah itu dulu pembahasan kita hari ini semoga bermanfaat untuk trading besok sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selanjutnya